Oke, kita berkumpul nih Berkumpul, selamat pagi semuanya Selamat pagi Ada Mas Indra, Mas Aksan, Mas Dhani Oke, gimana Mas Indra? Silahkan Mas Indra Iya, jadi ceritanya ini beberapa waktu yang lalu Akhirnya setelah 3 tahun kita melakukan research development Speaker kami, speaker LSR Yang digarap oleh Haksan Suman, saya Dan didesain oleh Raul Renanda Itu kita launch secara resmi Dan untuk membuat semacam keseruan terhadap rilisnya speaker kami ini Kami membuat mixing contest Dan pemenangnya itu Pemenangnya mendapatkan speaker dari LSR Hebat, hebat Yang berapa? Yang japa berapa? Kita buatkan ada 3 inch Kita ada yang 8 inch, ada yang 6 inch, dan 5 inch Jadi yang pemenang nomor 1, 8 inch Pemenang nomor 2, 6 inch, dan nomor 3 inch Wah, hebat banget deh Semua ada 3 pemenang ya Itu kayaknya belum disebutin deh Hadiannya belum disebutin ya Belum terlalu disebutin ya Ini kayaknya ada di website kita di lsrproaudio.com ya Yang tertera di bawah ini Iya lah, tapi ada di bawah ini Nah ini kita berempat adalah The Team of Judges Dimana kami mengharapkan Saya dan Aksan mengharapkan Akan ada banyak submission Dan semakin banyak submission Pasti semakin seru Tapi juga semakin banyak waktu Yang harus kita luarkan Untuk mendengar satu-satu gitu Jadi kita Saya sama Aksan Merasa kita butuh Partner bekerja Yang bisa Membantu kami juga Men-sortir Mixingan-mixingan dari teman-teman Tentunya dengan arahan Yang kita sudah sepakati bersama gitu Nah disini ada Agus Hardiman Tentunya Dari Artsonica Yang kita sudah Tahu semua Sekarang ada berapa ya Sekolah Sekolah Artsonica itu Baru dua lagi Setelah covid Dulu kan ada lima Setelah covid Terus Oke Setelah covid Apa tutup Jadi Sekarang baru mulai lagi Peminatnya kebanyakan Peminatnya kebanyakan Produser musik Atau sound engineer Jadi Dari Umur 25 Sampai 35 Yang paling banyak Tapi ada Yang 60 tahun 70 tahun Ada Yang 9 tahun Juga ada Cuman yang Mayor plus 25 tahun Sampai 35 tahun Itu Rata-rata sih Udah Atau Antara mahasiswa Atau orang kantoran Malah Jadi 50% hobi 50% mau jadi profesional Produser ya Kebanyakan memang music maker ya Ya Produser atau mixing engineer Atau apa Sama itu dari tahun 97 98 Dari jaman Akumania Terus Reborn Dan Sempat lama juga Menjadi Alive Sound engineer Sampai sebelum covid Sekarang Apa dan Kesibukan lo Mixing Mixing ya Mixing juga Iya Dirin So ya Betanya Nah Di Kontes LSR ini Mixing Kontes ini Kita ada Dua lagu tuh Yang bisa Di download Jadi Kalau masuk ke Website LSR LSRproaudio.com Itu disitu Kita bisa Preview Kita bisa Preview Mau lagu yang mana Yang mau di mixing Kemudian Langsung Isi Form gitu Dengan Alamat email Dan ID Pokoknya Very Basic Lalu langsung Bisa download Waf Separate Separation Apa Track separate Nya Itu 48 Kilohertz 24 bit Sudah bisa Langsung Di download Dan bisa Dimix Pake Do Apa Saja Ya Rata-rata 32 bit Si Baunya Baunya Ya Bagus Itu Buat Masking Buat Masking Engineer Senang 32 Antipik Ya Kemudian Dikirim Kembali MP3 MP3 Nanti Kita Sortir Kita Sortir Sama-sama Baru Kita Dapetin Best 10 Best 10 Gimana Tuhan Habis Itu Jadi Best 10 Tentunya Kita Tidak Berhubungan Langsung Dengan Baking Engineer Nanti Pada Pesat Tanya Jadi Pasti Ada Hal-hal Yang Kita Ketunggu 10 Yang Kita Cari Adalah Sebenarnya Arahan Yang Sudah Dekat Dengan Maunya Komposernya Begitu Nanti Habis Dari 10 Itu Kita Akan Kasih Catatan Di 10 10 Untuk Bisa Men Submit Kalau Misalnya Ada Koreksi Gitu Ini Coba Bagian Sebelah Sini Lebih Ini 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 Tapi Yang Kita Terima Adalah Yang Paling Dekat Dengan Apa Yang Kita Bayangkan Karena Sekarang Ini Kita Juga Mau Hari Ini Mau Ngasih Arahan Bagaimana Mixing Musik Ini Tentang Musik Ini Jadi Ya Begitulah Sebarang Lebih Arah Lagunya Berarti Ya 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 Karena Silahkan Silahkan Ya Karena Kita Tidak Tertemu Langsung Menurut Saya Ada Bagusnya Untuk Bisa Mendengarkan Arahan Dari Musis Apalagi Ini Kan Unreleased Songs Jadi Referensinya Mungkin Perlu Dikasih Tijabaran Kita Berempat Di sini Hari ini Panggil Ngobrol Itu Nah Sebelumnya Saya Mau Tanya Tenis Mas Indra Jadi Memastikan Aja Tadi Yang Dikirim MP3 Tadi Berarti MP3 Nanti Pas Udah 10 The Best 10 Best Itu Harus Kirim Ini Hi Res Oke Terus Tentang Timeline Jadi Kalau Di poster Ada Tanggal 23 Nah Itu Maksudnya Apa Itu Banyak Yang Nanya Submission Tanggal 23 Mereka Apakah Akhir Submission Atau Mulai Submission Itu Memang Ada Koreksi Aku Tidak Tau Apakah Sudah Jadi Koreksi Kalau Masuk Lsrpro Audio Update Jadi Di Refresh Saja Lagi Disitu Ini Ada Salah Deadline Deadline Terus Atas Ada Submission Juli 23 Ya Nanti Kita Akan Update Jadi Yang Dimaksud Adalah Ini Batas Submission Ditutup Submission 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 Mudah-mudahan Tetap 23 Tapi Kemungkinan Saja Kita Terpanjang Kalau Masih Submission Bertambah Banyak Dan Kita Keteteran Untuk Ngedengerin Semuanya Gitu Siapa Tau Ada Seribu Yang Dikirim Waduh Mixingan Kan Tegal Juga Kuping Lagi Sebenarnya Gda Harian Lagi Sebenarnya Melah Termasih Pengarah Sebelum Sebelum Sudah Submit Kita Kasih Kesempatan Untuk Memgi Versi 2 Setelah Tanya Tengis Lagi Jadikan Itu Yang Dipilih Satu Lagu untuk di mixing ya satu aja nah kalau misalnya ada ada peserta yang ngirim dua entry gitu bisa kak misalnya yang satu lagu Mas Indah satu lagu Mas Aksan gitu ya kita memang sempat kita memang sempat berpikir seperti itu boleh-boleh aja sih karena kan dua lagu ini arahannya beda banget gitu jadi mungkin saja sound engineer A ini lebih cocok mixing lagunya Aksan daripada mixing lagu aku atau sebaliknya gitu jadi gak ada salahnya kalau mau nge-submit dua lagu ya sound ya oke oh sih gak apa-apa sih kan kita bantuan-bantuan oke lalu tentang mixing ini tentang mixing berarti ya bukan mastering ya bukan walaupun zaman sekarang zaman sekarang orang mixing udah banyak insert bassnya sangat iya makanya gitu gimana ya kalau bisa tetap dimatikan sih maximisernya apa kita perlu kasih standar harus berapa atau bebas aja bebas sih bebas tapi kita juga bisa dengar kalau ada ada maximiser yang terlalu mempengaruhi soundnya mungkin itu akan terdengar ya kalau sound kalau sound engineer yang gak dengar kita dengar ya itu berarti salah sound engineer oke itu fix ya berarti mixing contest ya mixing MP3-nya juga harus 320 yang minimal oke MP3-nya 320 KBPS ya itu paling masih aman lah untuk kita dengerin frekuensi high-nya kalau 128 udah bunyinya udah kebuang udah kuncup so kita ngomongin arahan kali ya sekarang langsung silahkan masinda dulu lagu pertama lagu lagu ku dulu ya lagu ku ini sangat simple lebih simple daripada lagunya Aksan karena tracknya juga lebih sedikit tapi karena tracknya sedikit dan simple aku pengen mixing-nya itu jadi lebar gitu jadi ada suatu suasana yang dibentuk dalam mixing-nya ini yang pengennya memang jadi kedengerannya jadi lebih lebar tapi tidak menjadi terlalu lush juga sehingga jadi kabur semuanya gitu terus ini arahannya jazz jazz-nya itu juga jazz yang lebih kalau mungkin teman-teman ada yang tahu rekaman-rekaman ECM nah itu kesana tuh arahnya jadi ECM sound sampai ada istilah ECM sound jadi lebar terus imaginatif kemudian aku juga pengen disitu kan elemen sound-nya nggak terlalu banyak seperti yang aku bilang tadi cuma ada piano jazz trio sebenarnya tapi ada vokal ada voicing sedikit nah ini voicing-nya aku pengen lebar ini bukan lead vokal dia tuh disitu sifatnya seperti sound design penebalan sound dari synthesizer kemudian ada sound voice-nya nah itu gimana caranya supaya ada disitu terdengar enak dan lebar tapi tidak terlalu menonjol itu arahannya kemudian warm nggak pengen nggak pengen tajam nggak pengen eh petasan pokoknya yang yang didengarnya itu empuk gitu dan tebal itu kira-kira arahan lagu aku yang apa namanya yang berjudul Long Long Silver Road LSR ya itu semuanya dua-duanya lagunya LSR oh iya iya kak jadi Long Silver Road itu LSR lagunya son juga LSR gimana son X-Side Riding X-Side Riding silahkan son oke silahkan ya ini gendernya agak-agak nggak tahu apaan ya kalau ini musiknya sangat pribadi banget cuman yang jelas sih biasanya sih kalau aku sih sebenarnya dalam konteks mixing ya kalau misalnya kita percayain sama sound engineering itu sebenarnya bebas sih selama itu meyakinkan pembuat musiknya sebenarnya jadi gini aku kan udah bikin love mix misalnya aku udah tahu maunya seperti apa misalnya kalau misalnya sound engineer berbuat sesuatu yang berbeda tapi rasanya masih sama terus dapetin apa yang kebutuhan yang aku mau itu sebenarnya bebas-bebas aja malah itu kadang-kadang malah yang diharapkan dari sound engineer itu jangan sampai mixingan pemain musiknya lebih bagus daripada sound engineer karena dalam arti kata lebih bagus lebih dapet di suasananya ya kalau sebenarnya lebih bukan lebih bagus secara teknikal gitu kalau aku itu lebih yang terpenting itu terus kayak kayak basically banyak orang berpikir kalau bass drum harus tight harus snare drum juga harus tight kenceng dan aku rasa gak perlu begitu banget sebab waktu dimainin gak gak lah seperti itu jadi kalau aku mainnya gitu ya mulet terus ya gak apa-apa emang-emang di push emang-emang buat panci ini bukan 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 panci jadi emang terus emang-emang emang seperti itu bunyinya dan kita pinginnya sound drumnya benar-benar clear gitu clear dan enak kalau di denar enak aja kalau sendirian terus em disitu juga ada ada choir sebenarnya itu choir itu ada choir itu juga sama fungsinya sama indra dia di belakang bukan bukan sebagai nyanyi yang harus didengar sepenuhnya dan kalau buat aku juga kalau mixingnya itu sebenarnya yang juga terpenting adalah itu art of separate mode sama blend mode balance-nya itu jadi gak semua frekuensi harus dipisahin jadi ada yang dimaksudkan memang untuk nge-blend seperti yang indra bilang tadi itu dia nge-blend sound jadi kalau misalnya dia terpisah malah malah dia gak enak dia harus memang nyatu tetapi dia harus karena apa karena kalau disitu dilihat kalau misalnya di dengar ada gitarnya ada gitar terus ada ada keyboardnya indra yang sebenarnya fungsinya sebagai rhythmical ting-tting 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 gitu ya jadi kalau misalnya itu juga terlalu terlalu kedengeran sendiri-sendiri itu gak ngerasanya gak enak itu sih sama ya itu dynamic spreadnya juga ada karena emang kayak dari bagian A ke bagian B itu ada dynamic spread jadi gak saya musiknya gak makin kenceng kebanyakan sebenarnya makin ya dynamicnya secara secara tambah lebar aja tambah tambah rasa tambah itu antara bagian A bagian B jadi nuansa dari bagian A bagian B atau bagian light itu juga terdengar dan yang paling penting rasa sampai ke ke highest pointnya itu highest pointnya itu berasa bahwa setiap bagian itu ada ada pembukaan untuk berbagian lain terus disitu ada solo keyboardnya Indra Lesmana jadi kadang-kadang orang juga gak tau kalau itu solo keyboard atau bukan ya di atas gitu solo itu solo wordlitzer kalau kemaren yang saya denger kebanyakan dia tuh tiba-tiba kayak tenggelam tenggelam dimana gitu terus kayak ya itu sih nomor satu dan kebanyakan sih memang yang susah memang gak gampang sih memang kalau misalnya mengerti misalnya saya main drum gitu karena kemungkinan gak umum ya bunyinya gak umum cara mainnya juga terlalu umum seperti drummer-drummer lain gitu ya jadinya memang mungkin bisa sih referensi referensi sebelumnya dan kalau saya kan senangnya deep snare sound snare-nya yang deep jadi don't try to make it really like kayak piccolo snare gitu loh tiba-tiba mencetak gitu jangan tiba-tiba jadi snappy gitu ya jangan snappy jangan di jangan di trigger juga gitu jadi dia dan memang sebenarnya kalau aku kan gak pernah pakai mic bawah ya mic snare-nya gak pernah pakai bawahnya karena dari dulu latihannya memang gimana cara ngatur balance-nya supaya go close-load-nya juga juga pas gitu loh untuk bisa di mix gitu karena saya waktu itu dari beberapa kali setiap kali ada kita rekaman dengan pakai snare bawah itu tiba-tiba pernah suka suaranya karena emang it's not supposed to be heard dari bawah snare terus gitu jangan bingung jangan sampai nyari ini snare bottom-nya mana track-nya kalau itu sebenarnya ini track-nya ini juga gak ada hi-hat karena kebetulan waktu itu mikrofonnya adanya cuman mikrofon gak tau itu mikrofonnya antok mikrofon kayak 58 gini gak tau apaan yang kabelnya puran jadi yang ada kabel cuman saya taruh di depan bass drum aja itu ngasal makanya bass drum yang depan bunyinya sebenarnya biasa ada-adaannya aja itu aja sih sebenarnya yang paling penting ya pas Dhani ada ini gak dari yang peserta kemarin yang udah submit beberapa ada masukan secara general oh saya ya 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 obrol kalau yang untuk mixing lagunya Aksan emang mungkin baru karena mulai dipilih dari Aksan baru 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 saja di ucapkan secara gamblang jadi mungkin bisa di kirim ulang untuk beberapa yang sudah mix karena emang arahnya sedikit masih berbeda dari apa yang Aksan mau jadi mungkin bisa dilakukan lagi revisi atau sesuai dengan arahan yang Aksan berken gambar yang Aksan biar biar tidak terlalu rock seperti dulu ya karena caranya tidak seperti itu juga daya main Aksan sama kalau lagunya yang Mas Indra mungkin sudah beberapa sudah banyak yang mengarah apa yang harusnya berkuni seperti yang dimaksud tinggal lebih tinggal lebih apa ya katanya tepat jazz aja sih karena emang ini harus blank yang lebar dan kembok itulah oke ya kalau saya tambahannya paling dari judul lagu coba di apa di jadikan mixing yang menggambarkan lagu dari judul lagunya itu jadi bisa berimajinasi juga nanti kalau dipasang video klip kan videonya yang kayak gitu masuk visual visual penting apa lagi nih mas mas saksan mas dani kayaknya cuma itu aja kita akan revisi lagi informasinya yang ada di website bahwa untuk submission batas batas akhirnya adalah tanggal 23 Juli jadi bisa saja besok kalau mau submit kita mau tekankan lagi atau sampaikan lagi bahwa untuk yang mau mixing ulang revisi setelah nonton video kita ini tapi ditulis sekali ya rev2 atau fair2 gitu udah pernah ngirim tetap walaunya hampir sama cuma versi 2 atau apa yang penting gak usah terlalu hot juga ini ya game ya ya senengnya kencang udah mastering dong itu boleh lah dikasih batasan ya dibawah 6db gitu boleh nah ya kalau bisa dibawah 6db kita meriksa juga gak sampai menekati 3db aja udah kencang iya oke 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 jadi selamat berlomba eh selamat bermixing dan siapa tau dapet speaker kan lumayan kayaknya tiga speaker loh oke oke kali gitu sampai jumpa kalau gitu sampai jumpa have fun mixing bye happy mixing ya oke bye